Welcome back to Senatio Ya, hari ini kayak... Eh, nggak kayak biasa Hari ini tuh nggak kayak biasa ya Hari ini tuh nggak kayak biasa Karena aku nge-review bakal banyak banget produk Dan aku bandingin dari mana rekomendasi aku nanti yang paling enak gitu ya Ini tuh dari rasa, bukan karena kandungan gizi dan yang lain-lain ya Nih, produknya kelihatan nanti Nah, ini dia produknya Banyak banget, ada 6 Aku bakal nge-review tentang yang rame di pasaran nih ya Cuma rasanya tuh nggak tau yang enak yang mana gitu Bukan protein bar sih, lebih ke apa ya Ini tuh sebenernya ya produk-produk ini tuh Embel-embelnya tuh banyak tinggi protein dan tinggi serat juga gitu kan Dan rendah kalori Intinya tuh semua produk ini tuh itu gitu Buat ngenyangin, cuma nggak bikin gendut gitu kan Nah, tapi disini tuh beda-beda gitu Kalorinya sih, tapi kalau dari kalori semuanya sama rata lah ya 100 kalori gitu Cuma dari kandungan proteinnya, ada yang lebih kecil dan ada yang lebih gede Dan yang paling gede itu sama soy joy ini ya Ini proteinnya 5 gram Dan ini juga buat aku sih kayak lebih solid dan lebih padat gitu di dalamnya tuh Kalau yang lain-lain ya, banyaknya tuh kayak granola dan yang lain-lain Tinggi serat, nah tapi kalau ini tuh kayaknya soy joy ini tuh dari kacang kedele gitu Judulnya udah soy gitu ya, kasih kacang kedele ya Makanya proteinnya tuh lebih gede daripada yang lain-lain gitu ya Produknya itu ada apa aja, yang pertama adalah diabetes tasol ya Diabetes tasol ini kayaknya buat orang-orang yang diabetes kali ya, yang diabetesnya belum parah Terus yang kedua ada Fitbar nih ya, dan satu lagi Z ini ya Nah, tiga produk ini tuh induk perusahaannya sama dari KLB dan yang tiga lainnya tuh bukan gitu ya Kalau ini dari NutriFood, terus produknya tuh element, element protein bar Nah, aku kurang setuju, kenapa? Karena protein bar yang aslinya, kalau orang-orang bule yang suka ngegym dan yang lagi diet gitu ya Karena protein bar itu, judulnya kan protein bar nih Cuma protein yang ada di sini tuh cuma 3 gram gitu Bahkan lebih gede soy joy gitu ya Yang judulnya bukan protein bar, cuma punya protein lebih gede gitu Ironis aja sih sebenernya Kalau misalkan element mau bikin protein bar tuh, seenggaknya dalam 100 gram itu ada 20-25 lah ya Si proteinnya tuh, ini cuma 3 gram, what to expect gitu kan Tapi yang kita bandingin tuh sekarang rasa ya Karena yang bakal aku rekomendasiin dari rasanya Cuma kita lagi basah-basi dulu aja lah ini, bikin perbandingan dari gizinya Terus ini juga nice and natural Ini tuh produk baru ya buat aku ya, karena aku belum pernah lihat Kalau yang lain-lain udah pernah lihat Kalau ini kayaknya produk baru nih, Nut Bar Nah, kayak gini dong, si judul tuh bener gitu, Nut Bar Nut itu kan kacang, bar itu ya bar lah, segini-gini kan Nah, jadinya tuh pas aja gitu judulnya Terus juga proteinnya juga lebih banyak Soy joy terakhir ya Oke, tanpa lama-lama, tanpa basah-basi Kita buka dulu yang paling greget yang gimana ya Yang ini kali ya, yang Z dulu kali ya Karena aku lihat nih, dari packagingnya itu Ada si Aquaman-nya di sini nih Kayaknya ini ditujuin buat anak-anak kecil Biar si anak-anak kecil itu nyemilinnya yang kayak gini Daripada makan permen yang manis-manis kan, ngerusak gigi Jadi, kayaknya Z ini bikin kayak inovasi gitu lah Biar anak-anak kecil nggak banyakin ngemilin Amen, oke Kita buka, kita cendul baunya Dari baunya sih enak ini Serius, rasanya coklat Terus dibalut sama multigrain katanya ya Di sini, si Z bilangnya ini tuh multigrain Padahal grain-grain ini tuh nggak ada multigrain Kayak yaudah, kayak gini doang gitu Oke, kita langsung makan aja gimana rasanya Ini buat aku enak sih Buat aku enak banget Coklatnya pas Cuma mungkin ini, ini kalori ini juga cukup rendah sih Cuma seperti ini aja sih Cuma 2 gram, satu kayak gini gitu ya Enak banget Dari ininya nih, crunchy-crunchy-nya tuh pas Terus coklatnya juga pas Nggak kemanisan Nggak kurang manis juga gitu ya Ini aku belum pernah coba loh sebelumnya Jadi kayaknya ini aku bakal jadi cemilan aku nanti ya Oke Sumpah, enak banget Pas gitu ya Oke, selanjutnya kita mau ke fitbar Nah, kalau ini rasanya itu coklat ya Oh, ya dan semuanya Di sini tuh rasanya rasa coklat Karena ngebandinginnya biar fair aja gitu Masa kalau misalkan satu coklat Terus satunya lagi blueberry Kan nggak lucu gitu kan Kita coba buka yang fitbar Ini juga ada multigrain-nya Padahal, apa sih gitu Pakai multigrain Maksudnya multigrain tuh banyak Tau nggak sih grain itu Buciran-buciran Inilah cerat gitu Kayak dari gandum Terus oatmeal Terus apa gitu Nah, itu disatuin Jadilah kayak gini Aku bandingin nih ya Kan ini dalam satu induk perusahaan ya Kalau B gitu ya Nah, terus Z itu Dia tuh lebih Lebih jarang-jarang gitu Kalau bahasa Sundanya tuh carang ya Nggak padat Nah, kalau yang fitbar ini Ini tuh lebih padat Coklatnya lebih padat Terus si grain-nya juga lebih padat Jadi kayaknya ini bakal Kerasa lebih mengenyangkan Daripada yang Z ini Kayaknya juga makannya Si Z ini buat anak kecil Ya, jadinya Lebih light lah ya Lebih mild gitu Bayang fitbar Rasanya sih Kurang lebih sama Ya cuma Kalau buat aku Yang fitbar ini agak kurang manis Cuma Lebih mengenyangkan Kayaknya emang peruntukannya juga beda Dibikin sama sih 90 kalori Nggak tau kenapa Kalau yang ini tuh Lebih manis Kayaknya emang buat Ya anak kecil Siapa sih yang nggak suka manis gitu Terus dibikin lah Yang buat kita-kita nih Yang udah-udah gede gitu ya Makannya jangan yang manis-manis Yang terlalu banyak manis Jadilah fitbar Ya, gini lah Selanjutnya ke diabetes Di sini high fiber bar katanya ya Terus ini tuh Di peruntukannya kan Kayaknya buat Buat orang yang lanjut usia nih Yang udah Udah tua lah Apalagi Punya riwayat penyakit diabetes Kalau nggak ada Turunan tuh dari kakek Masih ada turunan-turunan gitu lah Jadi di sini tuh Bikin produk yang Buat khusus mereka Di sini proteinnya Ternyata per 100 gramnya 16 gram Oh di sini juga Ternyata banyak banget Jad gizinya ya Ada mineralnya Bener-bener banyak Bener-bener lengkap Dan vitaminnya juga Bener-bener lengkap Di sini nih Beneran buat orang tua deh Karena orang tua kan Kayaknya udah jarang makan gitu ya Nah sekali makan ginian nih Jadinya tuh Tercukupin lah kebutuhan nutrisi Ini kalau aku bandingin ya Sama yang Z Fitbar Sama diabetes Ini tuh Tingkatannya tuh kayak Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu Dan ini tuh Yang kelas 3-nya Ini lebih bener-bener Lebih padat Bener-bener lebih banyak Multigrain-nya tuh Bener-bener kelihatan Dan rasanya coklat Ya Kita coba makan dah Dan coklatnya Ternyata juga lebih tebal gitu Daripada yang lain-lain Langsung makan aja dulu ya Kita cobain Ini tuh pas digigit Bener-bener keras banget Aku nggak tau sih Kalau misalkan emang Runtukannya buat yang lanjut usia Ini kan cuma spekulasi aja nih Kalau yang giginya udah kayak Rontok gitu kan Nggak lucu juga sih Harus makan ini Ini soalnya bentuknya agak keras Dan kayaknya Buat ngekali ini Bisa digerus lah ya Daripada tinggal busi doang gitu Kalau nggak Emang yang giginya udah pada keropos Kan nggak lucu gitu Makan ini Emang ini tuh Lebih padat Dan lebih keras gitu Tapi zat nutriennya tuh banyak banget Dan lengkap banget Tapi kalau aku nih ya Ngebandingin tetep yang terenak tuh Z Kalau buat rasa ya Kalau buat mengenyangkan sih Diabetasol pasti Lebih kenyang soalnya ini Lebih padat Bener-bener padat banget lah pokoknya Dan selanjutnya Snack bar ya Snack bar yang selanjutnya ini Kita Ini aja lah ya Elemen Buat susu protein yang ini Dan susu protein yang elemen gitu Nah dengan volume yang sama Misalkan Satu liter lah ya Satu liter Dan yang elemen satu liter itu tuh Harganya jauh beda gitu Padahal Kalau aku lihat Tabel gizinya tuh Lebih lengkap yang ini gitu Daripada yang elemen Nah ini juga sama gitu kan Namanya aja protein bar gitu Cuma Proteinnya malah Cuma berapa gram Kalau aku lihat nih ya Mirip banget sama fitbar Cuma Baunya beda Ini tuh lebih Ada bau-bau kopi gitu Ada rasa mokanya Di sini Dan kalau yang fitbar tuh Ini bener-bener pure coklat Si baunya tuh Kalau yang ini beda Cuma dari tekstur Eh dari tekstur Dari bentukannya sama nih ya Cuma kalau dari tekstur Kayaknya kerasan ini Daripada yang si fitbar Kita Aduh Lihat dulu nih Tapi aku Agak kurang suka sih Sama baunya Agak kopi-kopian gitu ya Karena Buat aku perasa Perasa tuh Kayak misalkan Perasa durian Perasa kopi Dan yang lain-lain tuh Kayak terkesan Palsu aja gitu Jadi aku agak kurang suka nih Sama bau-bauan Kayak gini Tapi kita coba aja Makan dulu Oke Jadi buat aku yang ini tuh Lebih ini ya Lebih keras daripada fitbar ya Rasa coklatnya tuh Bener-bener jadi mocha gitu Bukan coklat Kalau dari tingkat kekerasannya sih Iya bener Protein ini Eh protein bar ini Lebih keras daripada si fitbar Jadi aku Kayaknya kalau misalkan Buat nyemil sebelum olahraga Atau apa gitu Aku tetep lebih milih ke si fitbar Gitu ya Karena rasanya lebih Ada di tengah-tengah gitu Z itu yang Tidak mengenyangkan Fitbar yang Tengah-tengah mengenyangkan Dan yang diabetes asal Itu yang paling mengenyangkan gitu Kalau buat ini ya Kalau buat sebelum olahraga nih Kalau buat nyemil-nyemil sih Z tetep udah paling enak Paling enak Z ya Terus move ke yang selanjutnya Ini nice and natural Ini katanya perusahaan baru gitu Eh nggak baru sih Sebenernya udah lama Kok dia baru rebranding lagi nih Kayaknya Dari packagingnya juga beda nih ya Ini cuma kayak plastik yang Kayak biskuit Plastiknya ke plastik kayak biskuit Nggak yang gini nih Jadi Kebaikannya bisa lihat ya Kalau Datang ke Apa Ke toko-toko gitu ya Alpamar atau Indomaret Bisa Lihat lah Packagingnya tuh beda Ini tuh Lebih kayak Lebih muda aja gitu ya Terus juga Daripada bar-bar yang lain nih ya Ini tuh Kayaknya bukan Bar Jadinya tuh Tapi judulnya bar Jadinya tuh gimana ya Tipis gitu Lapisannya tuh Kan kalau yang Fitbar nih ya Kalau bar-bar yang lain tuh Kayak gini nih Bukan bar-bar yang Bar-bar si Corrigor ya Bukan Fitbar ini tuh Ini nih Lihat ya Jadi ada grainnya dulu Terus bawahnya ada coklat gitu kan Agak Ada lapisannya Agak tebel lah Nah Tapi bedanya Kalau yang ini tuh Ini tuh tipis banget Tuh Jadi antara Coklat dan yang Grainnya itu Paling bedanya cuma berapa senti lah Oh iya Dan ini tuh lengket ya Sobat Jajan Kalau pernah nyobain sneakers Katanya bisa ngilangin lapar itu Nah Itu tuh Lebih mirip ke situ ini Ininya ada Ada apa sih Namanya istilahnya Nougat atau Pokoknya yang bikin lengket-lengket gitu Daripada yang Lain-lain Tapi kita cobain dulu Rasanya Apakah lebih enak Apa enggak Dari yang lain Jadi tuh Bener Ini tuh Karakternya lebih mirip ke sneakers Dan Kebeneran aku enggak Enggak bawa sneakers kesini Karena Aku kira Bakal Beda aja gitu Daripada yang lain Oh ternyata Si Nice and Natural ini Malah mirip agak-agak kesana gitu Si kiblatnya tuh ya Coklatnya tuh Lebih banyak Dan buat aku Ini tuh Sedikit kemanisan Jadi aku agak kurang suka nih Nice and Natural Not Barren ini Rasanya coklat almond crunch Dan emang Almondnya tuh berasa banget Dan Banyak banget kacangnya disini nih Tapi gara-gara kemanisan itu Yang gara-gara banyak coklat Jadi aku Agak kurang suka sih Oke Yang terakhir Lap-lap dulu ya Karena masih banyak coklatnya Ini bener-bener banyak banget coklatnya Yang terakhir nih Soy Joy ini ya Nah Ternyata Kalau Soy Joy itu Bentukannya itu Lebih kayak Brownies Keliatan itu kayak brownies Ada Apa ya Panjang gitu kan Terus disini ada kacang-kacangnya Dan warnanya coklat Coklatnya tuh kayak blok coklat gitu Tau kan Blok brownies gitu Kalau disini kan Keliatannya tuh ada Grains-grainsnya gitu kan Nah kalau ini Bener-bener blok coklat Satu blok gini ya Terus dalamnya ada kacang-kacangnya Dan kayaknya ada Apa nih Ada kismis ya Kalau gak salah Nah ini tuh Bahan dasarnya emang Kacang kadalai sih Jadi Kalau kita buka gini tuh Tuh Gitu lah Tapi gak tau nih Apakah rasanya ini enak atau enggak Kita langsung cobain aja Dari baunya sih Serbuk coklatnya tuh Strong banget gitu Terus juga Kalau kita pencet gini tuh Agak empuk gitu ya Kita coba aja nih Ini tuh buat aku nih ya Mirip banget sama Kayak makan kue Mirip banget sama kayak makan brownies Cuma browniesnya yang Adonannya tuh Bener-bener padat gitu Jadi nih kayak gini nih Cuma ini tuh yang aku kurang suka Karena emang Bahan dasarnya ya Kacang kadalai Jadinya tuh Bikin Apa ya Bikin seret Kali ya Bikin seret Terus si Rasanya tuh Meskipun emang ini rasanya rasa coklat Cuma enggak manis gitu Karena emang kalau misalkan Kayaknya nih ya Kalau si soy joe ini Nambahin gula lagi gitu Yang rasanya lebih manis Daripada ini Tapi nanti jadi kalorinya tuh Makin nambah gitu Jadinya enggak jadi apa-apa Karena kan tujuannya buat bikin snack bar ini Buat menyangin Tapi enggak bikin kalori di badan kita nambah gitu kan Nah gitu Jadi overall nih ya Overall dari semua yang aku coba Kalau peruntukannya untuk makan cemilan yang enggak peduli manis atau apa gitu ya Tapi lebih peduli ke kandungan gizinya lah gitu Buat aku ini diabetes sol paling oke sih Karena rasanya juga buat aku enggak terlalu manis Cuma zat gizinya banyak banget lah Pokoknya lengkap banget gitu ya Ini mau anak kecil atau orang tua yang makan juga kayaknya masih tetap bagus lah Karena emang vitamin mineral dan yang makronutrien yang lain siapa sih yang enggak butuh gitu Terus kalau misalkan pengen kenyang banget Tanpa peduli sama rasa manisnya Tanpa rasanya Aku nyaranin si ini nih Makan soyjoy Itu kenyang banget sumpah Cuma kalorinya emang dikit gitu Jadi soyjoy ya Aku rekomendasiin ya Terus yang terakhir itu Kalau misalkan kalian suka Sobat Jajan suka Yang rasanya manis Crunchy-crunchy Aku pilihin Z ya Z ini nih Yang orangnya merah putih Aku enggak expect sih awalnya kayak Apa sih gitu Z ini tuh kayak keluaran baru Terus ada kayak aku amin-aku aminnya Desainnya jelek banget lah Packagingnya Cuma kalau dari segi rasa nih Aku paling suka yang si Z ini nih Karena manisnya dapet Crunchy-nya dapet Terus juga aku sih Kalau makan ginian bukan buat kenyang ya Intinya kayak buat biar mood jadi bagus aja gitu Makan yang manis gitu kan Nah oke segitu aja ya Battle snack bar dari aku Dari Senatio Nanti bakal ada battle-battle yang lainnya Dan aku lihat dulu lah yang fair di battle-in yang mana Nah ya oke Gitu aja battle snack bar dari aku Aku pamit See you in next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax